Realme kembali merilis smartphone terbaru mereka di Indonesia dengan fitur unggulan setup quad camera serta memiliki resolusi kamera utama yang sangat besar hingga 64MP namun sebagus apakah kualitas kameranya jika kita bandingkan dengan aplikasi Google Camera? Halo guys, balik lagi di K-Channel dan ini adalah perbandingan Geekcam dan stock kamera dari Realme XT sebelum kita masuk ke video intinya, jangan lupa klik tombol subscribe dan ikon loncengnya ya guys agar kalian tidak ketinggalan video-video menerik lainnya dari Channel ini Realme XT memiliki setup quad camera dengan kamera utama beresolusi 64MP Samsung GW1 dengan aperture f1.8 8MP UltraWave Sensor f2.3 di lensa keduanya 2MP f2.4 sebagai depth sensor serta kamera makro 2MP f2.4 di lensa keempatnya walaupun Realme XT sudah diaktifkan kamera 2 HPnya tapi untuk mendapatkan APK Google Camera yang cocok dengan HP ini memang sangatlah sulit saya sudah mencoba banyak APK sebelum akhirnya menemukan satu APK yang cocok dengan Realme XT ini memang untuk fitur slow motionnya belum bisa berjalan sempurna tapi untuk fitur-fitur utamanya bisa berfungsi dengan baik dan bagi kalian ingin menginstallnya link downloadnya sudah saya sertakan di kolom deskripsi video di bawah untuk cara settingnya setelah aplikanya kalian download dan install buka aplikasinya dan masuk ke setelan berubah beberapa setelanya mulai dari menonaktifkan keempat opsi ini setelah itu klik lanjutan dan aktifkan control HDR plus klik kembali lalu rubah quality HDR plus ke low rubah saturasinya ke high jpeg quality HDR plus rubah ke Google dan pixel auto white balance ke on rubah juga resolusi video kamera belakang ke 1080p selanjutnya masuk ke developer setting dan cari kamera autofocus debug show lalu hilangkan centangnya jika sudah kembali ke tampilan awal dan rubah control HDR plus ke disempurnakan dan juga rasio ke 4 banding 3 sampai disini apk google kamera versi 7 sudah bisa kalian gunakan seperti biasa tapi jika kalian ingin mengaktifkan mode astrofotografinya masih ada satu setelan lagi yang harus diaktifkan yaitu kalian masuk ke developer setting dan cari kamera cuttle extended lalu klik centang atau aktifkan namun saran saya untuk opsi ini hanya diaktifkan saat kalian ingin menggunakan mode astrofotografinya sedangkan untuk penggunaan biasa sebaiknya pilihan ini tidak usah diaktifkan karena gambar akan mudah blur dan overexpose apalagi jika digunakan di lingkungan yang terdapat banyak sumber cahaya maka hasilnya bisa jadi seperti ini oke itu tadi cara setting konfigurasinya dan berikut perbandingan hasil foto dan videonya oke dan ini adalah hasil perekaman video menggunakan kamera depan dari realme XT menggunakan aplikasi stock kamera gimana pendapat kalian soal kualitas gambar, suara maupun stabilisasinya dan ini menggunakan aplikasi google kamera gimana perbandingannya dengan stock kamera tadi guys baik suara, gambar maupun stabilisasinya selamat menikmati 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 Bisa dikatakan adalah salah satu yang terbaik di kelas harganya Bahkan saat dibandingkan dengan APK Google Camera Untuk kondisi cahaya yang cukup Saya lebih menyukai hasil dari stock camera Gambarnya tajam dan detail Serta reproduksi warnanya yang walaupun oversaturasi namun masih cukup enak dilihat Tapi untuk kondisi di low light Tetap magic pada Gcam masih belum bisa diimbangi oleh stock camera Sedangkan untuk kualitas 3 kamera lainnya Menurut saya hasilnya masih sama dengan Realme 5 Pro Kalau menurut kalian, gimana kamera dari Realme X ini guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya Oke guys, sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya